Intro Saya ada di ruang kerja Salah satu pelatih Siapakah dia? Pelatih ini biasanya dibangin dengan sebutan geduk Pasti orang malam pasti tau banget Atau Indonesia pasti tau Dengan sebutan geduk itu Sosok siapakah? Jangan lupa subscribe, like, komen Di channel youtube saya Dendy41Santosok Kali ini saya akan mewawancarai Salah satu pelatih yang Menurut saya Berpengaruh pada karir saya Pada saat saya menjadi pemain Saya saat ini bersama dengan Joko Susino Gimana kabarnya mas Joko? Alhamdulillah baik-baik Semoga baik Salam satu jiwa Itulah khas Kalau ketemu orang-orang arema Salam satu jiwanya Ini saya mempunyai pertanyaan yang mungkin Teman-teman arema yang Saat ini belum Banyak yang tau tentang Pak Joko waktu masih bermain kan? Mungkin kalau Terakhir Pak Joko main kan Tahun Sem... Tidak Pak Joko Pertama kali Tim profesionalnya Pak Joko Bela itu Tim apa? Tim profesional Pertama tentu saya di Niag Mitra Waktu itu Niag Mitra sendiri adalah Juara dari Liga di Indonesia Jadi cukup berat Masuk disitu Masuk disitu Tidak Pak Joko Saya bikin gol Saya masih ingat waktu lawan Pak Joko Tapi Meskipun di Niag Mitra Tapi Masih Jutuh saya yang berkesan itu Waktu lawan Sleman Saya di Liga 3 Waktu itu mau ke Niag Mitra Ke Sleman Kenapa? Karena Sleman sekarang juga masuk di Liga 1 Alasan itu Yang kedua Waktu itu Saya ikut BPSM Kemarin BPSM juga di Liga 2 Di Liga 1 Di Liga 2 Itu Itu yang sangat berkesan Karena Waktu itu Saya kontrol bola dada Langsung saya salto Jadi sangat teringat Sampai Sampai sekarang Jadi sekarang Sleman menjadi tim disitu Jadi Malah saya Selalu ingat Kalau lihat Sleman Pasti ingat gol itu Iya betul Terus Pada saat Membela Arema itu Masuk tahun berapa? Sembilan 3 Jadi saya masuk Langsung juara itu Mungkin Gara-gara juara itu Gara-gara beliau ini Masuk Tuan-tuan Momen yang paling sulit Dilupakan saat Berseragam Arema itu Momen yang paling sulit Tentu Saat Saat Kemarin Waktu kita stop itu Momen yang paling sulit Yang di Arema Karena waktu itu Tidak ada sepak bola Dan kebetulan Saat itu kan kita juga Karena jadi Pelatih ya Jadi kita udah Berani istilahnya Berarti ambil Ambil barang apa Itu yang sangat sulit Karena kita harus memikirkan Pembayaran Ayuran juga Memperhitungkan Makan juga Makan Pak Joko ini adalah Pemain salah satu Yang dijuluki Kanjir sama temen-temen Waktu dia di Arema Tidak tahu Kenapa Dia dijuluki kanjir Apakah dia sangat Banyak ilmunya Atau sangat seneng Tidak tahu Tidak tahu Dan Beliau adalah Orang yang suka Melabui wasit Itu saat saya wawancara dengan Mas Kepet Mas Kepet itu selalu bilang Bagian sih Apapun Ngalangi-ngalangi wasit Biar temen-temennya Laku berkelahi tidak dikartu Kuning Apapun Ini dia kan Nek kartu Itu kan Mas Kepet itu Ditutupi Kocoknya Dewi tidak sampai Belong Oh itu Bener nggak ya Pak Joko? Eee Betul Jadi Saya sebenarnya juga Ada bersyukur Juga Kadang juga Itu Karena Memang Saya tidak memiliki badan yang Cukup besar Cukup Ideal untuk menjadi seorang Striker Atau apa Tapi Alhamdulillah sama Tuhan Saya dikaruniai Apa Pemilikan itu Iya Atau Bisa juga dibilang begitu Karena saya Seringkali mengelabui lawan Mengelabui wasit Strik Tapi dengan begitu Kadang kalau saya tidur juga Saya ini dengan kepentaran ini Saya menjadi banyak dosa Jadi kadang Saya berpikir begitu Secara nasional Saya kadang begitu Eee Pak Joko ini merupakan Yang Pemain Yang pernah jadi kapten juga Pada saat di Arema Meskipun Dia di Arema itu Mempunyai tubuh Kecil Tapi dia selalu main Dan dia dijadikan kapten Pada saat itu tahun berapa? Yang jadi kapten itu Hmm Waktu Eee 2005 ya Eh 1995 1995 1995 Sebelum saya ke Persija Sebelum saya ke Persija Sebelum Pak Joko selalu identik dengan Nomor 9 Apakah kenapa? Mungkin karena saya terlebih 9 Ya 9 Dulu kan ada juga Jamborano yang Cili itu yang rambutnya panjang Saya kebetulan juga nge-fan sama dia Rambutnya juga panjang Iya Di situ Jadi Itu terus ada Batitusta juga Jadi Rambut panjang-rambut panjang Itu menjadi judul akhirnya Ya seperti itulah Kalau kita melihat videonya Teman-teman ingin gak Waktu Arema Lawan Persema Derby Malang Di mana? Di Di Kasihannya Pak Joko Ya betul Pak Joko ini salah satu Pemicunya yang melihat orang berkelahi Kok bisa itu Pak Joko? Ya Kembali lagi itu Saya dikarurinai Pemicunya Kancelnya itu Itu Jadi itu yang pemicunya sebenarnya saya Jadi bukan mereka itu Tapi Setelah kita Apa Mau dihukum Dihukum semua itu Ada Punto Ada Puncoro Ada Rianto Ada Kari Semua yang dihukum Termasuk saya sebetulnya Akhirnya diputuskan lah Karena saya tidak pernah Berbuat Berbuat Ngesalah sama PSSI itu Agar Agar Hukumannya itu ringan Coba susi wajah Yang kita Masukkan Penjara lah Istilahnya itu Saya Saya Loyalitas Saya tidak terbatas Tidak hukusan Yang penting Yang begitu Iya Tapi Bonus Bonus dapat Oke Saya mau Saya mau dihukum Untuk Memperlakukan Sekarang Saya waktu itu Memang pemucunya saya Oke Sepakat semua Begitu Di sana Vidonya Tidak ada yang saya satupun Memumul Memang setelah kejadian itu Langsung Yang yang reaksi keras itu teman-teman, dan saya sudah ngobrol sama keepernya, sama Siswantoro waktu itu disibuk jadi saya tidak ada mas, akhirnya itulah nah itulah salah satu, kenapa dia dijuluki kanjir, ya mungkin gini sih Ko Joko, apa itu saat menjadi pemain dan pelatih di arena kan sangat lama baik di pemain dan pelatih kan berapa tahun kan kalau kesan sebagai pemain apa di arena ini? oh paling enak jadi pemain paling enak jadi pemain karena kita tidak memikirkan apapun, seperti pemain maksimal kalau menang tidak masalah, yang penting kita maksimal paling kita sedih, tidak dapat bonus, enak tapi menjadi pelatih sungguh sangat berbeda sekali, karena kita mempertanggungjawabkan semuanya sedang, saat jadi pelatih itu, kita tidak bisa menyampaikan semuanya itu secara terbuka ya kita harus, ada hal-hal yang memang harus kita lindungi, habis itulah fungsi dari seorang pelatih sebagai komando atau panglima, yang memang harus mati dulu kalau ditembak, dan itu saya lakukan hal saya dulu yang mati daripada anak buah saya atau pengurus saya, lebih baik saya itu menjadi komitmen saya memang, nah itu memang nanti siap-siap kalau mau jadi pelatih harus begitu Pak Joko waktu jadi pelatih ya, sering menyampaikan ke pemain juga ini tidak usah dilulusi, tidak usah apapun hasilnya saya yang tanggungjawab, saya, saya sebagai pelatih itu yang selalu dia sampaikan kepada pemain, jadi pemain setidaknya punya rasa tanggungjawab untuk memenangkan supaya pelatih itu tidak bisa-bisa salah ini mau menyambung lagi Pak Joko, ini masalah akademi ini, karena saya sebagai Pak Joko ini sudah lewat banget, di akademiarema saya sering juga, dulu maksudnya, digonceng lah sama Pak Joko itu saya SMP 13, di utama gede karena Pak Joko, kalau latihan itu sekali saya selalu gandol sama beliau waktu itu, naik Vespa ya Vespa, naik Vespa, kemudian ada perkembangan, kemudian naik happy terus naik happy itu ya alhamdulillah lebih enak tapi sekarang bagaimana Pak Joko, Vespa itu, daripada itu? ya saya juga bisa menjual kenapa sih orang lain Pak Joko, mungkin karena satu kalau saya sederhana, begini jadi kalau pemain-pemain sekarang, mungkin menikmati dari hasil kerja keras kemarin, itu hanya karena usahanya kalau mau berterima kasih, bukan sebagai kepada saya, pelatih atau kepada yang lain, tapi berterima kasih kepada ARIMA kebetulan, ARIMA waktu itu yang mereka bentul dan begitu itu, saya pikir, karena apa? saya sudah dibayar oleh ARIMA jadi kalau saya masih minta terima kasih lagi kepada saya, saya berpikir saya salah jadi saya tidak pernah merasa menjadi seorang, ini apa, apa, pelawat ya tidak, jadi kalau berhasil karena karena dukungan ARIMA dan karena kerja keras masing-masing kalau tidak juga jangan menyalahkan saya saya sudah bekerja keras, saya jujur saya dapat pemasukan dan dapat gaji dari ARIMA, jadi cukup bagi saya jadi saya tidak pernah merasa sok paling tidak padahal saat itu banyak sekali pemain-pemain yang maksudnya diorbitkan sama Pak Jopo ini karena Pak Jopo ini kan pada saat itu ya di akademi, ya juga di senior jadi dia adalah jembatan lambatan anak-anak di akademi itu termasuk yang waktu juara, berjuara jembatan untuk senior karena saya ada yang senior waktu itu saya ingat saya dulu saya itu posisi saya itu adalah playmaker dan playmaker itu saya hampir dicorek sama Al Mahdum Setiaw, karena disitu terdapat posisi yang bagus namanya dan saya sama Pak Jopo itu dirubah dan selalu dikasih PR sama beliau saya dirubah menjadi pemain saya pada saat itu dan saya selalu mendapatkan PR dari dia seharusnya latihan dan kamu kurangnya itu mungkin saya gak tau kan dengan beliau kenapa mungkin pelatih yang tau lah alasan kenapa sih Pak Jopo? karena saya waktu itu mendidikan untuk pelatih memang sedikit tapi pengalaman saya sebagai pemain itu sangat banyak sekali jadi saya juga memulainya dari dari amatir, dari desa, dari liga, kebawah sampai cadangan semuanya, saya merasakan apa-apa dan saya selalu, kebetulan saya juga senang belajar belajar apa-apa kekurangan apa yang bisa saya lakukan dengan almarhum ini-ini, seterus saya lakukan itu saya punya ini bukunya semua dulu akademi jadi saya bukan dari akademis tapi saya pingin termasuk ini kan juga waktu yang untuk akademi ini sisa-sisa akademi dulu yang saya fotocopy ini sangat jelek sekali sangat jelek sekali lihat saya yang buat peraturan akademi juga ini, semua saya lakukan ini simbol ini juga saya yang bikin yang untuk di tempat air minum ini, orang tua jangan penduduk pemain kartar tape masih ada semua tapi ini bukan karena saya tidak bisa komputer waktu itu saya minta tolong yang orang kantor langsung saya fotocopy tapi saya itu memang dirubah posisi sama Pak Joko itu pada saat itu playmaker dan saya jadi peluang saya mungkin pandangan Pak Joko kan lebih tahu karena dia sudah berapa tahun menjadi pemain karena oh Dendy lebih cocoknya di pihan saya, karena saya kecil pada saat itu waktu itu sama Sunarto ya sering saya pasang di dua striker bisa di kanon, bisa di kiri kalau saya mau satu striker lagi ada ribut yang di depan dan begitu jadi tiga kita jadi banyak variasi bisa mempunyai empat dua kalau dulu urusan depan pasti selalu Pak Joko yang pemberi materi ya pemberi materi kalau mau main belakang mungkin mau latihan ya betul, betul kalau main depan serahkan sama saya apa sulit gak Pak Joko waktu itu melatih akademi sangat sulit tapi mudah mudahnya apa? karena pemain tidak ada yang bayar jadi pasti nurut, kalau tidak saya coret sama album, kalau tidak saya coret tidak ikut coret nah tinggal saya waktu itu hanya serius komitmen bagaimana untuk meningkatkan keingguhan kepelatihan saya rasa gengsi sebagai akademi untuk tetap di atas itu yang menjadi besar untuk keinginan untuk belajar terbukti waktu itu setiap ada pelatih saya selalu minta program bagaimana untuk saya kasihkan ke anak-anak akademi dan Alhamdulillah kalau kita lihat tropi yang ada di kantor itu banyak sekali dari kita dan kamu juga bisa merasakan diri bagaimana kita tidak terkalahkan kalau untuk dijadikan sampai kita tidak boleh ikut sampai kita tidak boleh ikut waktu itu tapi ya waktu itu halo sekarang saya mau nyuci sepatu dulu di ETC selamat menikmati terima kasih terima kasih halo Nawak bagi kalian semua yang ada di Malang kalau ingin cuci sepatu sandal tas ataupun topi bisa di ETC tempatnya ada di Soekarno Mata dan juga bisa repair disini saya ada untuk alimah-alimah ada untuk ada di hidupan saya jadi sangat sulit terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih